Magetan mendapat jatah gerakan bakti seribu masjid yang diinisiasi Korem 081 di Rotsah Jaya Madiun. Sedikitnya ada 125 masjid di Magetan yang mendapat bantuan program berupa bersih-bersih, pengecatan, dan renovasi. Masjid Darussalam Desa Banjarjo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, menjadi satu di antara ratusan masjid lainnya yang mendapat program gerakan bakti seribu masjid yang diinisiasi Korem 081 di Rotsah Jaya Madiun. Nampak personel TNI dibantu Polri dan masyarakat membersihkan masjid dan melakukan pengecatan di tembok yang sudah lusuh atau mengelupas. Program bersih-bersih masjid ini dilakukan agar umat muslim yang melaksanakan sholat jamaah atau tarawih bisa lebih nyaman. Di Magetan ada kurang lebih 125 masjid yang menjadi target program. Tidak hanya bersih-bersih dan pengecatan saja, juga bantuan material seperti keramik dan lainnya. Targetnya masjid yang memang kondisi bangunannya kurang bagus. Awal bulan suci Ramadan sebagai sarana tempat ibadah umat yang beragama islam, yang muslim, sehingga masjid yang tempat ibadah ini yang menjadi kebanggaan khususia umat muslim dibersihkan, diperbaiki, kemudian direnovasi. Secara serentak ini 125 masjid untuk hari ini, jadi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Tetapi untuk pelaksanaan rutinitas, kita dari Kodem sudah melaksanakan. Jadi memang tidak semuanya, tapi bergilir kita melaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Kriteria apa masjid yang dipilih? Untuk kriteria yang kita lihat, terutama untuk kelayakan. Jadi kelayakan, kalau memang masjid sudah bagus, kita juga tidak mungkin membersihkan apa. Tapi kalau dilihat, kita lihat sarananya mungkin tembok sudah mengelompat dan sebagainya. Karena bukan hanya pembersihan, tapi pengecatan. Komandan Kodim 0804 Magetan menambahkan bantuan material di setiap masjid tidak sama, tergantung kondisi tempat ibadah itu sendiri.